Banyak sorotan juga dari Komisi 8 ini, semua pimpinannya laki-laki tidak ada perwakilan dari perempuan. Kalau dari Komunas Perempuan ini sendiri gimana tadi pertama kali rapat perdana? Ya saya dapat informasi bahwa ketua komisinya laki-laki ya, wah ini sensitif gender nggak ya kira-kira gitu ya. Tetapi ketika kita datang kok ternyata bersahabat sekali. Kemudian saya salaman dengan para perempuan-perempuan anggota Dewan, saya pikir supportnya luar biasa. Jadi melihat kebersamaan itu menjadi energi tersendiri buat kami gitu. Berarti nggak ada isu-isu mereka tidak sensitif terhadap isu-isu perempuan? Nggak sih sebetulnya, karena saya yakin bapak-bapak itu juga punya istri, punya anak dan berbicara dari hati. Kalau kita berbicara tentang perempuan dan anak harus bicara dari hati. Lepas dari semuanya supaya bisa mencapai apa yang kita inginkan. Dan selama rapat tadi terlihat paham betul juga nggak isunya bu mereka? Menurut pandangan ini bu? Ya paham sih, cuma perlu pendalaman. Jadi dari 16 pointers yang akan kita menjadi prioritas, itu akan mereka perlu penjelasan lebih detail dari kita. Nanti akan dilanjutkan dalam diskusi bersama. Cukup welcome kok. UU KIA yang baru ini. Nah ini kan UU KIA ini kan walaupun juga dianggap sebagai wadah untuk memperjuangkan ibu dan anak. Tapi ini ada beberapa yang disorotin, salah satunya adalah alokasi cuti untuk ibu. Yang dimana alokasi cutinya ini bisa sampai 6 bulan, tapi di satu sisi untuk ayahnya sendiri cutinya ini tidak timpang. Nah ini ada kekhawatiran sebenarnya dari aktivis gender juga melihat bahwa pemberian cuti yang timpang ini justru makin berat gitu untuk ibu. Karena dari sisi penerimaan kerja gitu misalnya melihat wah perempuan ini cutinya lebih banyak dan menjadi pertimbangan segala macam. Nah ini dari kementerian PPAPA ini apakah menjadi sorotan juga? Bahkan ini kan juga UU baru dan juga pertempatan gitu dengan pemimpinan ibu sekarang. Ya mungkin kita akan pelajar lebih dalam lagi dan mungkin butuh sosialisasi. Mungkin cuti 3 bulan bisa menjadi 6 bulan untuk kasus-kasus tertentu, dalam kondisi tertentu. Jadi mungkin ini masih sangat fleksibel sekali gitu. Ya makasih, makasih ya makasih. Kami nanti mengenalkan secara singkat dan Mengapa saya merupakan saja bagi kami pemimpinan perempuan dan pemimpinan perempuan. Selama ini, ini sebuah punya kelihatan. Tapi ada haknya yang sangat sebuah kelihatan. Ini terpandang. Kalau menjadi kelihatan, ini akan menjadi kelihatan. Maka, Buku Menteri dan Kompil Menteri harus bisa menyakirkan pemerintah. Anggaran paling tidak diinginkan dari anggaran yang terbesar. Semunjuk hanya yang bisa berkata-kata dunia sebagai pesan tidak menunjuk pemerintah. Itulah yang terbesar. Maka karena itu, kondisi terlambat sebab wabah tidak akan memiliki pemerintah. Biasanya anak misodori, Buku Menteri dan Kompil 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 Menteri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya dapat informasi bahwa ketua komisinya laki-laki ya, wah ini sensitif gender nggak ya kira-kira gitu ya, tetapi ketika kita datang kok ternyata bersahabat sekali, kemudian saya salaman dengan para perempuan-perempuan anggota Dewan, saya pikir supportnya luar biasa. Jadi melihat kebersamaan itu menjadi energi tersendiri buat kami. Berarti nggak ada isu-isu mereka tidak sensitif terhadap isu-isu perempuan anggota? Terima kasih sebetulnya, karena saya yakin bapak-bapak itu juga punya istri, punya anak dan berbicara dari hati. Kalau kita berbicara tentang perempuan dan anak harus bicara dari hati, lepas dari semuanya supaya bisa mencapai apa yang kita inginkan. Dan selama rapat tadi terlihat paham betul juga nggak isunya mereka menurut pandangan ini? Iya, faham sih, cuma perlu pendalaman. Jadi dari 16 pointers yang akan kita menjadi prioritas, itu akan mereka perlu penjelasan lebih detail dari kita. Nanti akan dilanjutkan dalam diskusi bersama. Cukup welcome kok. Sedikit tentang UU KIA yang baru ini. Nah ini kan UU KIA ini kan walaupun juga dianggap sebagai wadah untuk memperjuangkan ibu dan anak, tapi ini ada beberapa yang disorotin salah satunya adalah alokasi cuti untuk ibu. Yang dimana alokasi cutinya ini bisa sampai 6 bulan, tapi di satu sisi untuk ayahnya sendiri cutinya ini tidak timpang. Nah ini ada kekhawatiran sebenarnya dari aktivis gender juga melihat bahwa pemberian cuti yang timpang ini justru makin berat gitu untuk ibu. Karena dari sisi penerimaan kerja gitu misalnya melihat wah perempuan ini cutinya lebih banyak dan menjadi pertimbangan segala macam. Nah ini dari kementerian PPAPA ini apakah menjadi sorotan juga karena ini kan juga UU baru dan juga pertempatan gitu dengan pemimpinan ibu sekarang. Mungkin kita akan pelajar lebih dalam lagi dan mungkin butuh sosialisasi. Mungkin cuti 3 bulan bisa menjadi 6 bulan untuk kasus-kasus tertentu, dalam kondisi tertentu. Jadi mungkin ini masih sangat fleksibel sekali gitu. Makasih, makasih. Terima kasih telah menonton!